Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sejauh dokter gigi yang saya hormati begitu juga mahasiswa-mahasiswa dokteran gigi dan semua profesi yang rentan terhadap penularan penyakit yang sedang mewabah ini yaitu covid-19 jadi dalam melakukan treatment profesi kita itu profesi yang paling rentan bahkan kita ter ter apa ya yang paling berbahaya lah dalam penularan baik tertular maupun menularkan jadi dalam melakukan treatment kita mau tidak mau harus menggunakan APD yang lopak ada bone terus kemudian kita pakai apa ini namanya nurse cap atau kalau enggak ya yang buat keramas gitu lagi deh dan nah, facial facial ini sangat penting ya karena dalam melakukan treatment itu pasti ada aerosol dan droplet yang bisa keluar jadi secara dan susah saya buka ya oke jadi untuk cara paling mudah sebenarnya karena ininya juga penting tapi susah didapatkan kalaupun ada biayanya sangat mahal gitu ya teman-teman ya jadi ini pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mencoba untuk membuat tutorial cara membuat facial yang murah dan mudah bahan-bahannya dari Mika ini Mika bisa dibeli di ATK ya Mika tipis sekali bisa terus kemudian gunting ini pasti ada perforator sama masker jadi masker ini ada dua jadi masker ini ada dua sebenarnya ide original ini adalah miliknya dokter Ibat gitu ya saya hanya ini meneruskan saja tapi memang beliunya menggunakan masker tali itu dan karena saya enggak suka tali saya sukanya yang ear loop maka yaudah saya coba membuat sendiri jadi kita lubangin dulu ya ini kita tepuk ini tadi kebetulan sudah saya lubangin kita lubangin dengan menggunakan perforator nah selanjutnya setelah dilubangin kita gunakan ini saya potong-potong dulu teman-teman ya saya potong dan kemudian saya masukkan jadi ini sisi masker yang bagian luar ditempelkan gini ke apa namanya mikanya dan dimasukkan masukkan ke sini masukkan ingat sisi luarnya yang dimasukkan ya teman-teman nah seperti ini jadi sisi luar ini yang nempel di sini dan kemudian kita ikut kita ikut kita ikut ya teman-teman ya nah itu dilakukan di sebelah kanan dan sebelah kirinya juga nah akhirnya jadi seperti ini teman-teman jadi setelah luar dalam dipasang diikat nah ini terus kemudian kita bisa pasang memang sedikit emat ya teman-teman ya karena jaraknya terlalu pendek tapi lumayan lah ini karena lentur bisa ditepuk seperti ini ini insya Allah sudah cukup melindungi kita gitu ya dengan biaya yang gak besar akhirnya pasien kita insya Allah gak terlalu terbebani dan ini juga bisa dipakai untuk wanita wanita yang menggunakan masker bisa ya ininya disambung lah ininya bisa ditaliin gitu ya mungkin kalau misalkan punya ini lagi punya apa namanya punya tali gini lagi ya ini bisa diikat terus kemudian diikat seperti ini nah misalkan seperti ini ya saya punya tali yaudah untuk wanita yaudah ini diikat juga memang banyak ikat-ikatan ya gak apa-apa lah jadi nanti kalau gininya maskernya udah dianggap kotor gitu talinya jangan dibuang teman-teman kalau enggak ya karet biasa aja jadi nah ini untuk wanita bisa seperti ini tetot nah seperti ini ya mungkin kalau misalkan kita mendapatkan ini ya kita beli ini lah teman-teman yang standar tapi kalau misalkan gak dapat semoga ini bisa membantu memberikan perlindungan kepada kita supaya kita tidak tertular demikian yang bisa saya bagi semoga bermanfaat dan berdoa bersama semoga penyakit ini segera hilang penyakit pemerintah segera mengatasi dan kita semua terlindung dari tertularnya maupun menelangkan penyakit ini demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya maaf Assalamualaikum Wr. Wb